Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya mau sharing tentang eh cara menyembelih di dalam kitab-kitab fikih ini langsung aja biar enggak lama keterangan saya ambil dari kitab al-muqtamad fil fiqh syafi'i ya ini eh jilid yang kedua nih jilid yang kedua Sani nih ya kedua nih ini eh di sini udah saya foto langsung ya jadi enggak biar cepet nah disini di halaman kita lihat di bawah halaman 591 ada pembahasan tentang alat sunnah alat menyembeli sunanu alat tidabi sunnah-sunnah alat sembelih nah kayak langsung kita cek di sini nah eh yang pertama adalah wayus wayus yustahabu antaku nasikin atau hadatan disunahkan sikin atau pisau yang digunakan itu hadah ya tajam bahasa kitab tajam nah kemudian eh tajam itu eh kesunaan itu berdasarkan hadis yang diwati oleh Ashadda Ashaddad bin Aus radiyallahu anhu anna nabiya salallahu anhu salamakala inna Allah katabal ihsana ala kulis syaih iza qataltum fa'ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa'ahsinul zibha' wal yuhidda ahadukum syafratahu disini kita fokusnya wal yuhidda ahadukum syafratahu nih disini hendaklah eh kalian eh orang yang menyembelih maaf itu yuhidda menajamkan pisaunya ya nah oke kemudian keterangan dari mu'alif keterangan dari mu'alif adalah dibawahnya ini wayus tahabu imra'u sikina imra'u sikini bi'kuwatin wa tahamulin zahaban wa'udan kata beliau disunahkan menjalankan pisau dengan kuat dan tekanan ketika zahaban pergi wa'udan dan kembali maka disini ada isyarat bahwasanya eh yang disunahkan itu adalah dua kali maksudnya tidak sekali ya jadi dua kali eh jadi kalau kalau kita pahami dari teks ini adalah sistem sembelihnya adalah sistem dorong ya berarti dia maju kemudian dia kembali lagi itu yang di dalam kitab ini alasannya kenapa alasannya ada'a wa'ashal ya itu lebih cepat lebih cepat untuk terputusnya memudah apa lebih cepat meninggalnya matinya hewan itu wa'ashal dan lebih mudah ini versi dalam kitab-kitab fikir syafi'i dia jadi dua kali ya itu sarannya nah seandainya bisa satu kali dengan syarat terputus dua saluran itu maka tidak mengapa tetapi yang anjurannya adalah dengan dua kali berarti kalaupun mau sistem dorong ya ini disini berarti kitabnya sistem dorong ya dorong kemudian tarik atau sekiranya juga mau sistem tarik ya ditarik tarik kemudian balikin lagi untuk memastikan apakah dia udah putus semua kurang lebih begitu penjelasannya sharing aja ternyata memang eh yang dianjurkan dalam kitab-kitab fikir adalah eh dua kali ya pergi dan kembali itu dengan dengan kuat dan tekanan agar lebih cepat matinya dan lebih mudah dalam proses pemotongannya Wallahu'alam mudah-mudahan bermanfaat kebikiran dari saya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati